Intro Pemirsa seorang mertua di Kabupaten Probolinggo melaporkan menantunya sendiri karena dianggap menjadi penyebab kematian istrinya Korban yang merupakan pengantin baru ditemukan tewas diduga akibat usai berhubungan badan dengan suaminya yang ditudik memiliki alat kelamin berukuran besar Oh ala met, met tontonanmu ikulu Kiri bilang bor Mau gede atau kecil itu bukan urusan gua met, yang terpenting cukuplah untuk dimuanti satu keluarga Ya inilah daftar MPV Super KC di harga 60 jutaan Nomor 1 Honda Stream Nah ini bor ini, buat kamu-kamu nih yang pengen beli Honda Civic tapi takut dimarahin mertua Nah mobil ini cocok buat para papa muda yang ingin tetap bergaya tanpa melantarkan keluarga Ibarat kata ya ini mobil sedan yang di MPV-kan bor dengan desain bergaya stasiun wagu Pakat! Iya mirip-mirip kayak Grand Levina gitu lah bor Pertama diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001 via CBU Pihak Honda memperanahpinakan mobil ini pada tahun 2002 di Indonesia Iya dipangkas saja bor fitur-fiturnya via CKD Nah ada 2 varian mesin dari Honda Stream ini 1700 cc dan 2000 cc Tapi yang kita bahas kali ini yang 1700 cc Jangan tanya mengapa bor Karena jawabannya kalian tahu sendiri Apalagi kalau masalah cuan Memang dedek dari Honda Absolute ini sangat cocok Buat kalian yang ingin memulai berkeluarga Muantep pokoknya bor Manut wai Langsung saja kita bahas dalemannya Aura sporty masih terpancar di dalam interior mobil ini Gua suka iya iya gua suka bor Sensasi berkendara yang lumayan rendah Kayak naik sedan gitu lah Sudah tersedia power window Electric mirror Dan masih menggunakan power steering Tapi sayang Untuk AC double blower dan airbag Hanya tersedia pada tipe 2000 cc Tapi ya tak apalah Walau belum tersedia airbag Setidaknya sudah ada ABS EBD dan BA Tentunya tersedia Tersedia satpam immobilizer juga bor Dibekali dengan mesin VTEC 1700 cc Si mobil serem ini Mampu memompat tenaga maksimal sebesar 130 hp Dengan torsi puncaknya 155 Nm Dan dengan tenaga sebesar itu Konsumsi bahan bakar mobil ini sekitar 8-10 km Jangan ragukan lagi soal performanya bor Untuk akselerasi dan headling Mobil ini terbilang cukup gesit dan lincah Tapi sayang Suspensinya lumayan keras bor Mumet-mumet ah Lanjut bahas cuannya mas bor Mobil ini bisa kalian dapatkan mulai harga 58 jutaan untuk tipe terendah tahun 2002 Dan untuk pajak per tahunnya sekitar 1,7 jutaan bor Oh iya Gua ingetin Selalu periksa bagian kaki-kaki sebelum beli mobil ini Karena banyak yang mengeluhkan kaki-kaki mobil ini cukup lemah Dan kalau mau servis kaki-kaki Bisa lah bawa ke bengkel gua bor Iya salam Nomor 2 PJ307SW Gimana, gimana, gimana Masih mau mobil asal Perancis Oke lah Masih dari keluarga stesen wagon bor Ini adalah Peugeot 307SW Mungkin mobil satu ini Menjadi mobil dengan fitur yang paling komplit Dan spesial gak pake telor Ya Mobil ini pertama diproduksi pada tahun 2001 bor Mengusung desain yang membulat Tapi lonjong dan memanjang Menjadi ciri khas dari mobil Pusyo satu ini Kalian puas-puasin lah Nyawang bodi bohai mobil Dari pabrikan singa berdiri ini Cukup keren bor Walau hati kecil kalian akan menolak Yuk gua ajak kalian main ke dalamnya bor Waduh waduh Memang kalau mobil Eropa itu Selain jognya yang empuk Fitur-fiturnya pun tanpa sunat menyunat Lihat saja itu fitur yang tersemat pada mobil ini Lumayan lengkap bor Mulai dari M.I.D., Power Window, Electric Mirror, dan Retrack Tail Steering, juga Telescopic AC Digital Auto Klimat Lengkap dengan Devogger Dan Audio Steering Switch yang ngumpet di balik setir Gak cuma itu bor Mobil ini juga tersedia panoramik sunroof yang lebar Oh iya buat kalian yang hobi minum-minuman dingin Gak usah bolak-balik ngapelin kasir Indomaret Cuma buat beli akwa dingin bor Cukup taruh disini Minuman kalian bakal tetap dingin Mantul kan? Mantul Eits tenang bor Gua tahu Kalau tadi ada yang mantul Nah mobil ini juga ada airbag yang tersebar pada 6 titik Ya kepala kalian tetap aman lah Walau mobil ini menabrak trotoar Paling ya cuma pusing Mikirin biaya perbaikan bor Iya salam Ngemeng-ngemeng Mobil ini memiliki 2 mesin Yaitu bensin untuk metik Dan turbo diesel untuk yang manual Tapi sayang Kebanyakan populasi yang diesel Itu sedikit dibandingkan versi yang bensin Makanya yang kita bahas ini adalah Bensin bor 2000 cc 4 silinder Yang mampu menggelotorkan tenaga Sebesar 140 PS Dengan torsi maksimalnya 201 Nm Ya memang tak bisa dibohongi bor Kalau mobil ini ya cukup boros Tapi ya 11-12 dengan Innova Bensin Bor Dan selain boros Mobil ini juga sok sugih bor Gak mau kalau dikasih minum pertali Minimal ya pertamak Atau pertamak turbo Iya salah Oh iya mobil station wagon ini Dilengkapi ABS Dengan pengereman cakram depan belakang Gak usah kebanyakan ngopot lagi bor Langsung saja kita bahas harganya Mobil 7 seater ini bisa kalian pinang Mulai harga 70 jutaan Untuk tahun 2003 Dengan pajak per tahun 1,8 bor Ya cuma orang-orang yang memiliki kekuatan super saja bor Yang berani beli mobil ini Karena spare partnya Naudu Mindali Cukup susah bor Nomor 3 Mitsubishi Muffin Wah siapa diantar kalian Yang pernah naik angkot bor Ya si Muffin ini Diam-diam bentukannya Keroti bantal Suzuki APV Coba saja bor Prototip bentukannya Jangan kedip Pertama diperkenalkan pada tahun 2005 Mobil ini dihadirkan Untuk menjaga laris manisnya Penjualan Avanza dan Xenia pada saat itu Gak mau kalah Si Muffin ini Juga berduet mesra Dengan APV nya Susuiki Sangat plek jeplek bor Tapi sayang Si Muffin ini Kurang diminati sama bapak-bapak Indonesia Sehingga penjualannya harus dihentikan Pada tahun 2009 Si kembar yang dikucilkan bor Gak cuma mirip bagian luarnya saja Di bagian interior pun Mobil ini hampir sama Hanya beda emblem pada bagian setirnya bor Ya terkadang juga Kembar cowok-cewek juga ada perbedaan bor Di bagian anunya Anu apa? Maksudnya anu itu pergaulannya bor Maka dari itu Penjualan APV Lebih sukses dari si Muffin ini Mungkin si Muffin mainnya kurang jauh bor Untuk fitur-fiturnya Ya Menggunakan fitur-fitur standar Seperti Power window Audio Single din Dan AC Oh iya Untuk AC double blower Hanya tersedia pada tipe GLS Sedangkan tipe GLX Masih menggunakan single blower Dan sedangkan pengaturan sepionnya Ya masih manual bor Satu kelebihan dari mobil ini Yang pantut kalian pertimbangkan Apalagi kalau bukan kabinnya yang cukup luas Cocoklah buat kalian yang punya cita-cita nikai janda anak tiga Atau kalau enggak Buang bangkunya bor Buat jualan es krim Menggunakan mesin berkode 4G15 Berkapasitas 1500 cc Tenaga yang diencerotkan mobil ini sebesar 86 hp Dengan tersi maksimalnya 115 juta meter Ya mesin yang diklaim lebih bertenaga ketimbang Suzuki APV Dengan konsumsi bahan bakar Ya sekitar 11 sampai 13 km per liter Dan untuk spare partnya Aman bor Kalian bisa menggunakan spare part pada APV Tapi tidak untuk mesinnya Karena mesin mobil ini sama seperti Mitsubishi SS Yang terakhir mari kita kepoin cuannya bor Ya ini momok menakutkan untuk para kaum CLBK Mobil ini bisa kalian dapatkan mulai harga 10 juta Oh ngawur Yang 50 dikredit 5 tahun dong bang Lagian kaum CLBK pasti sayang duit buat beli cash Eh maaf Maafin mulut memet yang kayak bon cabai level terakhir bor Biarlah dia bersenang-senang di masa akhir hidupnya Weh Mobil ini bisa kalian dapatkan mulai harga 58 jutaan untuk tipe GLS Tahun 2005 bor Dengan pajak per tahun Hmm 1,7 juta Duh Mang Ucup ketemu jajah miharja Seperti biasa bor Cukup tiga saja Mang Ucup ketemu jajah miharja Ya naik genteng Bagian penutup biar aku saja Thanks So Susmerta Jag is set Vertraui Terima kasih